Hai sobat jadi UPS nya sudah dipasang ya jadi dengan cyber power nah ini kontrol baterainya sobat-sobat jadi baterainya menandakan sudah 90% dan ini on-off dan kabelnya ya sudah terpasang di sini sobat-sobat nah di belakang ini kabel input ke komputer dan ke dia punya monitor nah nah ini input PLN dari dia punya UPS ya UPS ini Oke lanjut sobat-sobat jadi seperti ini ya beban kita memakai komputer kecil ya Hai dan komputer desktop seperti ini dan tampilannya monitor seperti ini nah ini baterai sudah menunjukkan 90% ya hampir full baterai server nah baterai safe Hai dia 24 jam bisa disetting dan baterai offnya bisa disetting 50% 30% atau 70% nah yang lebih baik 50% sobat-sobat jadi baterai tidak cepat rusak ya jumpa lagi di channel hari PLPS salam sejahtera sobat-sobat dan kawan-kawan semoga sehat selalu jadi hari ini ya saya akan share atau berbagi unboxing yaitu unboxing cyber power atau UPS ya UPS cyber power yaitu masih di box dan masih di wrap dengan plastik ya dan masih tersegel semuanya ya sobat-sobat simak terus jadi unboxing sangat berguna ya videonya ya kalau ada nanti proses untuk produk ini terjadi problem atau masalah kita bisa video kan dan bisa kita sebagai sebagai rekod ya kalau ada kita mau komplain bisa kita menunjukkan dengan video unboxingnya karena selalu ditanyakan video unboxing untuk semua toko online marketplace Oke kawan-kawan simak terus jadi langsung saya langsung saya buka ya langsung saya buka ya yaitu UPS untuk backup komputer dia punya kalau mati lampu komputer bisa terbackup dan bisa berjalan dengan sempurna ya simak terus ya sabar-sambung saya lanjut 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 kita buka Unboxing nya jadi seperti ini ya Unboxing nya ya untuk UPS oke kita buka plastik-plastik nya dan dia punya Plastik pombe bag Nah sobat jadi Sudah terbuka ya plastiknya ya Dan Dia punya UTS nya bermerek Cyber power ya Cyber power sistem dengan tipe UC 1500E Dan ini mempunyai barcode barcode nya Yaitu power supply ya Oke lanjut terus Kita buka sobat sobat Ya seperti ini ya Penampakan barangnya ya sobat sobat ya Jadi ada kartu kartu garansi Dan kartu kelengkapan Untuk pemakaian Oke lanjut terus sobat sobat ya Kita langsung lupa lagi Dia punya plastik plastiknya Sobat jadi tampilan di belakangnya seperti ini ya Dia ada kipas pendingin Jadi kalau ada udara Ada komponen yang panas di dalam Dibuang di kipas ini keluar Udara panasnya Dan ada 4 input ya Jadi 4 buah input colokan Tombol reset Dan input output Untuk LAN nya Dan USB Jadi tampilan belakang seperti ini Dan colokan power Oke lanjut terus Sobat sobat kita lihat depannya ya Dan lumayan berat ya Jadi depannya seperti ini kawan Ya depannya seperti ini ya Jadi depannya seperti ini Yaitu cyber power Meraknya dan Baterai kapasiti ya Jadi ada LED display nya Baterai nya Jika udah full dia akan mentok disini Dan jika 50% Di tengah-tengah lampu led nya Oke Sobat sobat Langsung kita tes coloknya Karena harus di On kan selama 7 atau 8 jam Untuk Supaya baterai Full ya Oke Kita langsung colokan Sobat sobat Jadi UPS nya sudah dipasang ya Jadi dengan Cyber power Nah ini kontrol baterai nya Sobat sobat Jadi baterai nya menandakan Sudah 90% Dan ini on off Dan kabel nya ya Sudah terpasang disini Sobat sobat Nah di belakang Ini kabel input ke Komputer dan ke Dia punya Monitor Nah ini Input PLN dari Dia punya UPS ya UPS ini Oke lanjut sobat sobat Jadi seperti ini ya Beban kita memakai komputer kecil ya Dan Komputer desktop Seperti ini Dan tampilannya monitornya Seperti ini Nah Ini baterai sudah menunjukkan 90% ya Hampir full Baterai server Nah Baterai safe Dia 24 jam Bisa disetting Dan Baterai off nya Bisa disetting 50% 30% Atau 70% Nah yang lebih baik 50% sobat sobat Jadi Baterai tidak Tidak cepat usah ya Nah ini Jadi fungsi UPS Untuk Komputer Atau untuk Keperuan lain Jika listrik padam ya Kawan-kawannya Oke kita langsung test Ini Sobat sobat Seumpamanya mati lampu ya Kita cabut ya Jadi ini kita cabut Listrik Terjadi pemadaman PLN Nah Berarti ini Dia punya UPS Sedang bekerja Karena PLN sudah dicambut Atau kita anggap Mati lampu Nah ini Setenaga UPS Dari baterai Masuk ke Desktop Dan masuk ke komputer Nah ini Proses kerjanya Sedang bekerja Nah jika mati lampu Jadi tetap menyala ya Dia punya UPS nya Oke Sobat sobat Jadi sekian ya Review atau Unlocking untuk UPS Dengan Merak Cyber power Yang lumayan Kualitasnya Dan harga Juga masih terjangkau Ya sekian Sobat sobat Dan teman-teman Salam Sehat Dan sukses Selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati